Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen Bersama saya Rata Absari Intro DPR RI menilai lambatnya pertumbuhan ekonomi di Batam Akibat kurang tegasnya komitmen pemerintah pusat dan daerah Dalam membangun Batam Di antaranya peraturan pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi Yang diharapkan tak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah Ketua DPR RI Ade Komarudin menghadiri acara persgadering Wartawan Parlemen di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini Dalam diskusi yang mengangkat tema Pembangunan Batam Ade Komarudin mengatakan Letak geografis kota Batam yang diapit 4 negara di kawasan strategis perdagangan dunia Seharusnya dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat Ade berpendapat ketimpangan ekonomi Batam dengan negara tetangga Akibat sikap pemerintah yang tidak serius dalam membangun Batam Terkait revisi undang-undang BUMN Ade Komarudin mengatakan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 Tentang badan usaha milik negara Memang sudah tidak dapat menampung aspirasi zaman Dan perkembangan negara saat ini Pembahasan revisi undang-undang BUMN Juga menjadi concern DPR RI Dalam meningkatkan produktivitas kinerja legislasi Revisi undang-undang nomor 19 Kita tahu undang-undang 19 memang sangat perlu sekarang ini dilakukan revisi Oleh karena undang-undang 19 tidak lagi bisa menampung tuntutan aspirasi zaman Sekarang saya kira banyak perubahan Dari mulai arus tentang definisi kekayaan negara Yang dipisahkan Yaitu salah satu secara epistemologis Pasti harus dibahas di dalam pembahasan RU tersebut Dan tentu concern kita Sekali lagi ini satu bagian dari bagaimana DPR produktif dalam pembuatan undang-undang Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asman Natawijana Mengatakan lambatnya pertumbuhan ekonomi Batam Baik investasi industri Dan peningkatan pembangunan infrastruktur Dikarenakan oleh sikap pemerintah pusat dan daerah yang tidak tegas Terhadap komitmen pembangunan Batam Pasalnya Peraturan pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan untuk Batam Tak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah Pemerintah harus punya keberpiaan loh Kalau memang niat untuk membesarkan Batam Ya niat betul Iya Jangan sepotong-sepotong Jangan kebijakannya itu terintervensi Untuk kepentingan sebagian orang yang disinggalkan Dari kota Batam, Panji dan Temi TVR Parlemen melaporkan Terkait tingginya harga-harga komoditas pangan Pada setiap menjelang bulan Ramadan dan Lebaran Komisi 4 DPR RI menilai hal tersebut terjadi Akibat kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan aturan Di samping itu Badan Pangan Nasional Yang menjadi amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Tentang pangan juga belum terbentuk Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio Meminta pemerintah menerapkan harga jual terendah dan tertinggi Untuk komoditas pangan Sehingga penjual yang menjual kebutuhan pokok Di atas batas harga yang ditetapkan Dapat dikenakan sanksi yang tegas Firman menyatakan dengan adanya batas harga jual kebutuhan pokok Maka kenaikan harga komoditas pangan Setiap kali menjelang bulan puasa tidak akan terjadi lagi Namun Firman menyayangkan Hingga kini pemerintah belum juga menerapkan Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012 Yang mengatur Badan Pangan Nasional Sehingga pelaku usaha masih dapat mengintervensi Pengambilan kebijakan pangan Khususnya untuk harga pangan Ketika demanya naik Sebelinya dikendalikan oleh kelompok tertentu Maka itu akan terjadi kejual harga Disitulah kelemahan kita Dimana posisi sembako itu sekarang ini Di dalam Undang Rampangan itu Sudah mengamalkan segera dibentuk lembaga otoritas pangan Sehingga yang namanya kebutuhan pangan pokok Itu tidak boleh disatakan pada mekanisme pasar Agar pemerintah segera membentuk lembaga otoritas pangan Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 Hermanto mengatakan selama ini Persediaan kebutuhan bahan pokok cukup tinggi Sehingga perlu mekanisme stabilitas harga Dengan mekanisme tersebut Bisa menguntungkan para petani dan penjual Undang pangan itu Salah satu amanatnya kepada pemerintah adalah Harus ada kedolatan pangan Kedolatan pangan itu Hakikannya adalah kita mengkonsumsi Apa yang kita produksi Nah artinya Konsep ini bisa kita Laksanakan Jika kita sudah mengetahui siklus Dari konsumsi masyarakat Habibi dan Kristio TVR Parlemen melaporkan Parlemen mendorong pemerintah Lebih memperhatikan masyarakat yang berusia lanjut Atau para lansia dengan memberikan berbagai fasilitas Yang memadai Agar para lansia bisa menikmati hidupnya Dengan lebih baik Lebih bermakna Dan bahagia Pada diskusi Wakil Rakyat Bicara Buku Yang berlangsung di perpustakaan MPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini Dikupas persoalan peran lansia dalam pembangunan Dengan menghadirkan anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti Pada diskusi tersebut muncul gagasan Agar negara memberikan perhatian khusus kepada para lansia Ditemui usai diskusi Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan Sebuah negara perlu terlibat langsung memberikan apa yang terbaik untuk merawat dan memperhatikan para lansia Menurut Endang Indonesia perlu mencontoh negara Tiongkok Karena pemerintah Tiongkok sangat peduli terhadap warga negaranya yang berusia lanjut Endang mengungkapkan Berbagai program dijalankan pemerintah Tiongkok untuk para lansia Di antaranya setiap hari tertentu para lansia dianjurkan untuk bersenam Dan mendengarkan musik sebagai bentuk hiburan Dan untuk yang merawat para lansia diberi tunjangan oleh negara Kedepan ini memang perlu ditularkan Perlu diseberluaskan agar supaya Pertama orang tua Meskipun secara fisik mereka sudah jauh berkurang Tetapi hal-hal yang bisa Secara Entah itu emosional Gagasan Sulitau Dan itu bisa ditularkan Bisa diberikan Bisa ditransformasikan kepada Generasi Generasi kita yang akan datang Khususnya kepada anak-anak Sementara Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie Zaini Mengungkapkan acara bedah buku yang diselenggarakan tersebut Sangat penting Dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Yang memiliki orang tua Atau orang dicintainya sudah berusia tua Selfie mengatakan Dirinya saat ini sedang merawat Dua orang lansia di rumahnya Selfie menceritakan Suka dukanya merawat lansia Yang memerlukan ilmu dan kesabaran tertentu Dalam merawat usia lansia tersebut Sebagai bentuk pengabdian Kita harus benar-benar Memperhatikan lansia itu Sesuai saya punya lansia Dua orang di rumah Jadi yang harus kita bangun Terhadap lansia itu Supaya dia juga Disisah hidup dia Yang selama ini sudah mengabdi Kepada kita Sebagai negara Semuanya itu kan Pahlawan yang tidak Tidak bisa disebutkan Itu harus kita perhatikan Menurut saya itu Dia itu harus diberi penghormatan Dia harus dihargai Jadi setiap tindakan Kadang-kadang kan orang Ada lansia itu Suka meremehkan Habibi dan Rituan TVR Parlemen melaporkan Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda